Cek Fakta, Nikita Mirzani jatuh miskin, usai Antonio de Dola, bawa kabur barang-barang mahal. Kronologi suami istri tewas ke setrum listrik. Kronologi suami istri tewas. Kabar Nikita Mirzani jatuh miskin, pasca barang-barang mewah di rumahnya dibawa kabur. Kabar Nikita Mirzani jatuh miskin, lantaran barang-barang mewah di rumahnya digondol Antonio de Dola, itu disebarkan oleh kanal Youtube Warta Selebriti. Berikut adalah narasi yang disertakan oleh kanal Youtube Warta Selebriti. Nikita jatuh miskin, Antonio kabur dari rumah bawa barang-barang mahal, bunyi narasi yang disertakan. Akan tetapi benarkan Nikita Mirzani jatuh miskin, selepas barang-barang mewahnya digondol Antonio de Dola. Berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com, tidak ada riwayat maupun rekam jejak digital Nikita Mirzani jatuh miskin, pasca Antonio de Dola menggondol barang-barang mahal. Setelah disaksikan secara seksama, video berdurasi 8 menit 2 detik tersebut memiliki narasi yang tidak relevan dengan klaim dalam judul. Dalam sesi live di media sosial, Nikita Mirzani tercata tidak pernah mengklaim dirinya jatuh miskin lantaran barang-barang mahalnya dibawa Antonio de Dola. Ada pun barang-barang yang dibawa oleh Antonio de Dola, diantaranya adalah sepatu Dior, tas ransel Gucci, gelang Cartier, baju Alexander McQueen, dan Bo Berry. Selain itu, Nikita Mirzani juga menegaskan dirinya tidak pernah menyebut Antonio de Dola sebagai maling setelah barang-barang brandednya dibawa kabur. Sementara untuk bagian thumbnail, foto yang digunakan diketahui hanya editan semata demi mendulang trafik dan mendukung klaim judul. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Nikita Mirzani jatuh miskin, usai Antonio de Dola gondol barang-barang mahal adalah keliru alias sok. Konten video yang diunggah oleh kanal Youtube Warta Celebrity itu tergorong ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah. Kronologi suami istri tewas kesetrum listrik Berikut kronologi suami istri tewas kesetrum listrik jebakan tikus di sawah. Pasangan suami dan istri atas nama Maskur, 51 tahun dan Susanti, 43 tahun warga desa kecamatan Laren, Lamongan, Jawa Timur, meninggal dunia usai tersengat aliran listrik jebakan tikus yang dipasang di sawah. Kapolsek Laren, Ibtu Jinanto mengatakan kejadian yang diduga pada Senin itu tidak diketahui warga sekitar. Kedua korban ditemukan sudah meninggal dunia oleh warga yang hendak mencari rumput untuk makan ternak pada Senin sore. Kejadian Pak Sutri tersebut kesetrum diprediksi Senin pagi sekitar pukul 8 sampai 10.30 sebab mereka sebelumnya diketahui oleh keluarga pergi ke sawah pagi hari, ujar Jinanto saat dikonfirmasi. Jinanto menjelaskan Pak Sutri tersebut tersengat aliran listrik. Jebakan tikus di pematang sawah milik Samuli, 52 tahun yang letaknya tidak jauh dari sawah korban. Dilihat dari posisi jenasa saat ditemukan, polisi menduga Maskur terlebih dahulu tersengat lalu disusul istrinya. Istri hendak menolong suaminya yang lebih dulu ke setrum. Hendak ditarik tapi kemudian ikut ke setrum, ujar Jinanto. Kejadian meninggalnya Pak Sutri tersebut baru diketahui oleh saksi Marlikan, 54 tahun yang hendak mencari rumput untuk makan ternak sekitar pukul 16. Marlikan kemudian memberitahu warga yang lain dan perangkat desa setempat yang lantas meneruskannya kepada jajaran Polsek Laren. Saat itu, saksi sudah mendapati kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat ke setrum. Kami yang mendapat laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi, meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta membawa jasad kedua korban untuk visum di puskesmas. Jinanto menambahkan, baik pihak kepolisian maupun TNI sudah seringkali mengingatkan dan mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari, serta tidak menggunakan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah. Sebab jebakan tersebut membahayakan karena mengancam nyawa orang. Mungkin sekarang musim tanam jadi petani menggunakannya. Padahal baik polisi dan TNI di sini sudah sering mengingatkan, mengimbau kepada warga agar tidak menggunakan aliran listrik untuk jebakan tikus karena itu berbahaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!